Artis senior Mika Wijaya tutup usia pada selasa 3 Mei 2022 karena sakit yang dideritanya. Sebelum meninggal dunia, Mika menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama lebih dari satu bulan. Pas sudah memiliki firasat, aktris senior itu pun menitipkan sebuah pesan untuk anaknya Nia Zulkarnain. Dikutip dari wartakota, Nia Zulkarnain menyatakan ibunya tersebut sempat menitipkan pesan terakhir ke keluarganya. Mika Wijaya ingin supaya dibawa pulang ke rumah karena tidak mau meninggal di rumah sakit. Mika Wijaya ingin supaya dibawa pulang ke rumah karena tidak mau meninggal di rumah sakit. Selain itu, ia juga ingin bisa merayakan lebaran bersama anak-anak dan keluarganya. Nia mengatakan selama sudah berada di rumah, keluarga pun selalu menemani sang ibunda. Meski begitu, selama di rumah kondisi kesehatan Mika Wijaya justru menurun. Bahkan sehari sebelum lebaran, tepatnya saat malam takbiran, kondisi Mika menurut penuturannya mengalami drop. Meski kesehatannya menurun, Mika Wijaya senang bisa merayakan lebaran bersama keluarga. Nia pun seakan ikhlas atas kebergian sang mama yang pergi dengan senyuman. Ia justru merasa Mika sudah tidak merasakan sakit lagi. Sebelumnya, Nia Zulkarnain membawa pulang Mika Wijaya kembali ke rumahnya pada Rabu 27 April 2022. Mika Wijaya menjalannya perawatan selama 45 hari di RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat. Aktris senior itu difonis mengidap diabetes dan kanker yang menyerang tubuh rentanya. Mika Wijaya yang meninggal di usia 82 tahun ini dimakamkan dalam satu liang lahat dengan makam di Gizul Karnain. Oke Tribuners, nantikan setelah update lainnya hanya di Youtube Tribun Setelah Oficial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!